Intro Ya, halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Iwo kembali hadir dalam market review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Livestreaming kami bisa anda saksikan di idxchannel.com Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor khususnya ini, tata niaga gula, di mana pemerintah memperpanjang lagi terkait dengan relaksasi dari harga penjualan gula konsumsi Rp17.500 per kilogram. Seperti apa realnya? Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, Badan Pangan Nasional kembali memperpanjang relaksasi harga cuan penjualan gula konsumsi di tingkat konsumen sebesar Rp17.500 per kilogram. Meski demikian, Bapak Nas belum bisa memastikan atas batas akhir dari relaksasi harga gula tersebut sebab masih menunggu proses harmonisasi antar kementerian lembaga. Badan Pangan Nasional memutuskan untuk memperpanjang kembali kebijakan relaksasi harga acuan penjualan atau HAP gula konsumsi di tingkat konsumen melalui Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan No. 425 tahun 2024 yang dikeluarkan pada 26 Juni 2024. Beleit baru tersebut menyatakan relaksasi harga gula pasir di retail modern sebesar Rp17.500 per kilogram dilanjutkan usai 30 Juni 2024. Adapun dasar perpanjangan relaksasi harga penjualan gula pasir dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan harga gula konsumsi yang stabil di retail modern. Meski demikian, Bapak Nas belum bisa memastikan batasan waktu berakhirnya kebijakan relaksasi harga jual gula konsumsi di tingkat konsumen tersebut sebab masih menunggu proses harmonisasi antar kementerian lembaga. Selain itu, Bapak Nas juga menetapkan harga acuan penjualan gula di tingkat produsen atau petani ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram hingga 31 Oktober 2024. Sementara itu, Asosiasi Petani Tebur Rakyat Indonesia menilai langkah pemerintah merelaksasi harga acuan penjualan gula kurang tepat sasaran dalam mengatasi kenaikan harga gula di masyarakat saat ini sebab pemerintah sendiri harus memastikan terlebih dahulu jumlah cadangan gula nasional yang dimiliki. Dan dengan demikian, pemerintah akan dengan mudah melakukan intervensi bila harga gula bergerak anomali di tingkat konsumen. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini relaksasi harga gula konsumsi Rp17.500 per kilogram diperpanjang kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Tebur Rakyat Indonesia Halo, selamat pagi Pak Sumitro Selamat pagi Mas Pras Selamat pagi Pak Roy Salam sehat Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Kita sahabat juga ini Bapak Roy Nicholas Mandi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Prindo Selamat pagi Pak Roy Selamat pagi Mas Pras Salam semangat Selamat pagi Pak Sumitro Selamat pagi Baik, terima kasih atas kehadirannya nih Pak Sumitro, Pak Roy Terkait dengan relaksasi dari harga acuan penjualan gula konsumsi di tingkat konsumen yang diperpanjang begitu ya Rp17.500 per kilogram Tapi sebelumnya kita akan review terlebih dahulu dari Aptri terhadap stok kemudian pasokan gula di dalam negeri hingga saat ini kondisinya itu seperti apa kalau dari pandangan Aptri Silahkan Pak Sumitro Terima kasih Mas Pras, Pak Roy dan para piresawan semuanya Saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita sedang musim giling Jadi awal musim giling ini dilaksanakan pada pertanganan bulan Mei bahkan kalau yang sudah keseluruhan bulan Juni ini sudah giling semua dan ini adalah awal-awal di mana produksi dari petani ini bisa masuk ke pasar juga Lelang gula kita yang pertama atau penjualan gula petani yang pertama ini sudah masuk pasar pada awal Juni Sehingga logikanya kita tidak perlu lagi resah Apakah hari-hari ini kita ini kekurangan pasok gula di pasar Tinggal bagaimana kita mengatur Sedangkan kalau berkaitan Jadi kita tidak perlu resah ya Dan ini kalau kita produksi kita 2 juta Kurang lebih gitu saja Memang ada laporan yang menyampaikan Kemungkinan kita 2 setengah sudah lah kita gak usah mikir jauh-jauh Kalau kita bisa produksi 2 juta lebih saja Dengan adanya anomali cuaca yang kemarin ini Ini kita sudah bersyukur tinggal kita bersiap-siap menghadapi Bagaimana kita pasar kita berikutnya Jadi kita gak usah mimpi nanti produksi kita 2,6 Lahan kita sekian ya Kita harus melihat real di lapangan Nah saat ini gula kita ini cukup Kalau hari ini kita nanti akan merudusi 2 juta Maka di masa sampai dengan bulan Desember tahun 2024 ini Ini kita cukup Tinggal kita nanti mikir tahun 2025 Bagaimana kita lihat stok Dan kita harus melihat stok awal juga Sedangkan kalau dikaitkan dengan relaksasi Seperti yang sudah sering saya sampaikan di IDX Channel juga Kita ini sebetulnya gak perlu pemerintah ini Mengatur-ngatur pasar dengan cara menerapkan regulasi Dengan adanya HAP di tingkat konsumen Karena apa? Kalau pasar kita bicara tentang pasar Pasar ini adalah kesepakatan antara yang menjual dan yang membeli Sedangkan yang menjual ini produsen Sudah lewat pedagang Dan produsen itu sebetulnya dulu-dulu yang diatur itu adalah HPP Pemerintah sangat memperhatikan petani Dalam hal ini Terapkan ada HAP adalah Bukan HAP, HPP HPP itu adalah harga pasar terendah Nah dari mana nanti kita bisa mengurai permasalahan Kalau kita selalu mengatur-ngatur Nah jadi gak usah ada HAP Kita serahkan pasar Kalau nanti terjadi anomali lonjakan harga Nah ini yang penting Pemerintah harus memegang stok gula Jangan diserahkan semuanya kepada pihak-pihak yang bukan di luar kendali pemerintah Bahkan BUMN kita toh Kalau itu diberi izin impor atau izin untuk membeli gula petani Jangan keburu langsung dijual Apa bedanya nanti BUMN dan badan usaha milik swasta Kalau impor langsung jual Impor langsung jual Kalau impor itu ditahan dulu Dipakai nanti sebagai senjata Ketika terjadi kenaikan harga gula Di tingkat pasar Jadi bukan dengan regulasi Tetapi dengan strategi Tidak mungkin mereka ini akan melunca harganya Kalau pemerintah pegang stok Ini yang penting Jadi insya Allah Kalau pemerintah pegang stok Harga ini akan fleksibel Selanjutnya Apakah harga jual gula kita ini juga cukup Nah kalau kita bicara tentang cukupan harga jual Ongkos produksi kita aja Sebetulnya sekitar Rp14.900 Sementara harga lelang kita Penjualan kita Kita dikasih HPP ya Saya protes jangan HP Karena HPP itu harga terendah Kalau HP itu bisa naik bisa turun Kalau turun tambah hancur kita HPP kita sebetulnya sekarang ini Rp14.500 Ini masih di bawah biaya produksi kita yang Rp14.900 Baik Pak Sumitro Dan kita langsung saja ke parol ini Terkait dengan beberapa tanda data dan informasi yang sudah disampaikan Pak Sumitro Nah dari pasar retail sendiri Anda melihat bagaimana Pak Roy Terkait dengan stok pasokan gula Sementara harga kalau saya cek di Bapak Anas sendiri sudah di Rp18.000an per kilogram Sementara dibatasi dengan tadi HPnya sendiri Rp17.500 per kilogram Iya terima kasih Mas Pras Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Sumitro Pada prinsipnya kalau Pak Sumitro kan di sektor hulu Bagaimana mengkoordinasikan teman-teman di sektor hulu Produsen produksi supaya memang dapat memenuhi kebutuhan kita Kalau kami di sektor hilir Kami hanya concern satu poin terhadap ketersediaan barang Atau ketersediaan gula dalam hal ini Dan juga tentunya berikut dengan kestabilan harga Karena ketika kita berbicara mengenai penjualan komoditi Bahan pokok dan gula termasuk di dalamnya Itu selalu kami yang berhadapan dengan konsumen Dan konsumen selalu berharapnya juga Yaitu jangan sampai kosong gulanya Di retail Jangan sampai kurang Karena mereka tentu datangnya ke retail untuk berbelanja Kemudian juga harga yang stabil Nah dua hasrat daripada konsumen ini Yang selalu kami bawakan kepada pemerintah Bahwa yang penting di sini adalah Kalau tadi dikatakan Pak Sumitro Bahwa harga acuan itu sebenarnya Ya apa saat ini kurang mumpuni Karena memang harganya berfluktuasi Ya harganya sekarang ini Kalau giling tentunya ya Hukum ekonomi mengatakan suplai cukup Demannya tetap Maka harga lebih cederung stabil Tapi sebaliknya Kalau suplainya kurang Demannya tetap Nah itu mungkin akan berfluktuasi Nah memang penting bagi kita Kita pelaku usaha itu berharap Bahwa adanya terobosan-terobosan Yang dilakukan oleh pemerintah Terkait misalnya Gudang Gula ya Atau gudang di mana tempat penyimpanan gula Sehingga Pada saat terjadinya Kekurangan Ya saya katakan kekurangan itu Bukan habis Tetapi di dalam produksinya Memang sudah tidak musim produksi lagi Musim panen lagi Atau musim giling lagi Masih musim tanam Nah otomatis ketika dibutuhkan Maka yang di gudang-gudang itu Itulah yang dikeluarkan Nah inilah maksud tujuannya Ada intervensi pemerintah Sehingga kondisi daripada harga Yang tadi dikatakan Pak Mitro Mungkin ya sudah Nggak usah ada istilah harga acuan Tetapi tetap harus ada yang namanya Intervensi pemerintah Yang menyediakan stok gula itu Di gudang-gudang gula Gudang-gudang yang milik bulok Atau gudang-gudang milik BGR misalnya Atau juga yang di pusat distribusi Provinsi dan pusat distribusi regional Nah bagaimana strategi ini Untuk pengelolaan Daripada produksi Dan juga apa yang ada di gudang itu Ya ini menjadi hal yang penting Sehingga Bagaimana harga itu Dapat sesuai dengan harapan masyarakat Harapan petani Dan harapan kita semua Tentunya Ini dapat tercapai Jadi keseimbangan ini memang Sesuatu yang sulit Ya tidak mudah menerapkannya Gampang membicarakannya Tetapi Untuk memecahkannya Ya itu tadi Harus melibatkan kita semua Pelaku usaha Sektor hulu Sektor hilir Ya kemudian juga pemerintah Untuk duduk sama-sama Bagaimana nih Mau melakukan Kedepan sehingga Tidak berputar-putar aja Dalam kondisi Yang seperti ini ya Kondisi-kondisi yang kita harapkan Ketika Kestabilan harganya Tidak tercapai Untuk stoknya sendiri Sikat saja Saat ini tersedia Kurang atau bagaimana? Ya Kalau di retail Indikatornya adalah Ketika harga beli kami HPP kami Bisa dibawa harga acuan Atau harga yang diharapkan Memang harga acuan itu Masih bisa bergerak Berada dengan harga ecelan tertinggi ya Tetapi secara Secara manajemen di retail Ketika kita membeli Masih dibawa harga acuan Atau harga yang diharapkan Tentunya kita pasti akan membeli Dan pasti tersedia Tapi yang menjadi anti-klimaks Adalah ketika harganya bergerak naik Nah bergerak naik ini Ini yang tentunya Perlu ada semacam Ya kami sebut sebagai Relaksasi Karena apa? Karena dengan demikian Kami bisa tetap Membeli dengan HPP Yang dibawa harga yang diharapkan Dan kita bisa menyediakannya Ya Intinya Mas Pras Nggak mungkinlah kita beli rugi Ya Kita beli Beli murah Beli di bawah harga Kemudian jualnya Harus di atas itu Bagaimana siapa yang membayar Tenaga kerja Dan juga Biaya-biaya Dalam apa Retail Korporasi Biaya merchandise Dan lain sebagainya Nah ini tentunya Menjadi kalkulasi kami Menarik Nanti kita akan bahas Titik ekulibrium baru Begitu yang dimana sih Kalau ada titik kesembangan harga Baik di produsen petani Ataupun juga di tingkat retail Kita bahas nanti di setan berikutnya Kita akan jadar dulu sebentar Dan pemirsa Pastikan Anda masih bersama kami Bergabung bersama kami Dalam market review pemirsa Kita akan lanjutkan kembali Dan ini adalah beberapa data Terkait dengan pergerakan harga gula konsumsi Di masyarakat Begitu data dari BPS Kita akan cermati bersama Sejauh mana pergerakannya Memang rata-rata Masih berada di 18 ribuan rupiah Per kilogram Tapi kita lihat Trendnya sudah mulai cenderung Turun tipis Tapi memang masih di atas Harga acuan penjualan Dari gula konsumsi Atau gula pasir Yang dijual di masyarakat 18.140 tertinggi di 22 Juni Kemudian turun terus Sampai dengan 30 Juni kemarin Di 18.010 rupiah per kilogram Kemudian luas tanaman tebu nasional Ini data tahun 2023 dari BPS Posisi terbesar di Jawa Timur Ada 227 ribu hektare Kemudian Lampung Jawa Tengah Sumatera Selatan Jawa Barat Sulawesi Selatan Gorontalo Sumatera Utara NTB Sulawesi Tenggara NTT Dan juga Yogyakarta Ini beberapa daerah Ataupun sentra ya Dari tanaman tebu nasional Kita akan lanjutkan kembali Berbincangan bersama dengan Bapak Roy Nikolas Mandi Kemudian Bapak Sumitro Sama di Goni Baik Pak Sumitro kita akan lanjutkan kembali Kalau kita lihat dengan pergerakan harga Tadi Pak Roy juga sudah menginformasikan Begitu tidak mau jual rugi Dalam artian membeli harga Dengan harga tinggi Tapi dijual dengan harga yang murah Nah bagaimana kita bisa mencari titik Ekulibrium terkait dengan harga Jual gula begitu di masyarakat Khususnya gula konsumsi tadi Apakah pada saat pembelian Di tingkat petani Harganya memang sudah naik Atau ada di bagian tengah nih Di antara Produsen Kemudian peritel Begitu yang membuat harga Akhirnya naik-naik terus begitu Di masyarakat begitu untuk harga jualnya Silahkan Pak Saya ingin sampaikan bahwa Penjualan harga gula tani Kami yang melelang Melelang itu kan Petani-petani melalui kooperasi Pertama kali kita jual itu Di akhir Mei Atau awal Juni itu Kita bisa menjual 14.921 Saya ingat itu di pabrik gula Candi baru Sido Harjo Habis itu langsung menurun Bahkan sempat menyentuh Angka 14.550 Nah kalau kita bicara disitu Dengan HAP di konsumen 17.5 Ada rentang angka Sekitar 3.000 2.500 Sampai 3.000 Sebetulnya ini cukup Ini untuk Untungnya ini udah dibagi-bagilah Tapi kenapa justru ini Tidak jalan yang 17.500 Karena Pak Roy ini beli Mungkin sudah Nggak bisa jual lah Orang teman-temannya Pak Roy ini Nggak bisa jual Kalau dengan 17.500 Nah sementara yang berani jual itu Adalah pedagang-pedagang Di tingkat pasar Itu harga 18.000 Itu karena yang jual kan Teman-teman kita di pasar BC Tapi mereka pun Belinya juga udah di atas Mereka berani beli Karena dia berani jual Di atas HAP Nggak takut saksi Nggak lah Mama itu nggak takut saksi Dan belum pernah Kalau mau saksi silahkan Tapi Pak Roy kan Nggak mungkin Apalagi dengan Market yang segitu banyak Pasarnya kalau nggak salah Total ada sekitar 60.000 Jadi ini menyangkut ini Apalagi kalau kita lihat juga Berapa sih mereka jual gula Sebetulnya jual gula Kebutuhan gula Satu minimarket itu Kalau satu hari bisa Bisa jual 50 kg aja Udah bagus Karena Pak Kebutuhan gula kita ini Tidak setiap hari beli Coba nanti rumah tangga itu ditanya Kalau tanya Berapa Satu bulan itu beli gula Paling banter dua kali Itu pun beli satu kilo dua kilo Dua kali Kalau beli empat kali Mungkin lagi banyak Tamu Seminggu beli sekali Dan mereka itu sebetulnya Kalau kenaikan segini Sebetulnya ribut itu Bukan konsumen kok Konsumen kita ini Pernah tahun 2016 kita Dan diterapkannya HAP ini Karena 2016 dulu Boleh dilihat Harga gula di Jakarta itu Pernah menyentuh Angka 18.000 2016 Oke Dan itu harga eceran kita Dan mereka nggak berontak lah Jadi karena Yang penting itu Ada ketersediaan barang Nah Masalahnya Teman-teman kita yang Atau konsumen kita Yang biasa Membeli di minimarket Atau di pasar retail Yang modern ini Ketika melihat gula Di sana Nggak ada Jadi ribut Mereka tidak biasa Beli di warung-warung Di ini Yang di warung-warung Tersedia Harganya mungkin 18.000 18.500 Mereka Nah kenapa di Retail modern ini Nggak berani Karena itu Tadi saya koreksi Benar Pak Roy Itu HAP itu Diberlakuan sebagai HAP Nggak lah HAP kita ini Justru namanya aja HAP Ketika harga sudah Misalnya kalau berani Saya tantang ini Beraninya ke pasar retail Yang Pak Roy Ini jual misalnya Udah naik 100 200 17.600 Nggak berani Jadi penerapan HAP Sebagai AET ini Sebetulnya juga keliru Karena kalau HAP Boleh dong Ini ada Toleransi naik Naiknya berapa Dulu ada 5% 10% Kalau toleransi Naik 10% saja Maka harga gula Di pasarnya Pak Roy Ini menjadi 18.000 lebih Nggak masalah Karena HAP HAP-nya 17.500 Kalau tambah 1750 Kan itu ada Wah itu udah besar Pada 19.000 Sebetulnya Nggak apa-apa itu Jadi Nggak apa-apa Tapi pernah kan Atau berani kan Nggak berani Nah ketika Nggak berani jual Maka teman-teman Saudara-saudara kita Yang biasa beli Di market Jadi marketnya Pak Roy Bingung Wah ini gula nggak ada Gula nggak ada Saya tanya juga Kepada Apa itu pengelola Ngapain kita Nggak berani jual Lebih mahal sedikit Nggak berani Pak Untungnya paling Sehari itu Sekitar 50.000 Tapi urusannya Bisa panjang Pak Nanti kalau kami jual Di atas itu Nah inilah masalah Oleh sebetulnya itu Biarkan lah Market ini bergerak Naik turun Biasalah Kalau pasar ini Naik turun Cabai aja Naik sampai 100-120.000 Nggak ribut kok Daging naiknya Berapa puluh ribu Bawang merah naik juga Sampai ini Nggak ribut Gula ini cuma Naik seribu Naik 2.000 Yang ribut sebetulnya Bukan konsumen Pak Coba tanya aja Yang penting ada barang Nah kita jaga Harus marketnya Pak Roy Ini ikut jual Kita yang Saya aja Kalau nggak punya gula Biasa beli di Di minimarket ya Ketika disana Masa-masa Masa kayak saya ini Mau masuk pasar Dititipin sama Bu Mitrol Tolong beliin gula Apa pernah Dimana Nggak mungkin saya masuk pasar Gula nggak ada Kenapa Nggak berani jual Itulah ya Kesan langkah itu Membahayakan Karena kalau itu Dipakai sebagai patokan Maka terus kita Melaksanakan impor Yang kena pukul Nanti adalah petani Ada di hulu Harga gula Kita akan jatuh Dan itu Jatuh itu yang menikmati Juga bukan konsumen Yang jatuh itu Yang menikmati Kesengisaraan Adalah produsen Seperti kami Baik-baik Pak Sumitro Pak Roy ini lantas bagaimana Anda melihat Efektivitas relaksasi Harga acuan penjualan Gula pasir Di tingkat konsumen Sendiri bagaimana Akhirnya Kalau memang tadi Pun membeli dengan harga Yang dibatasi Tidak boleh lebih dari itu Pun Ya mungkin Kalau saya Ngapain beli Begitu kan Tidak ada gain Yang bisa didapatkan Disana Silahkan Pak Roy Ya Kita ketahui Mas Pras Bahwa memang Retail Modern ini Adalah taat regulasi Taat peraturan Dan sangat mencegah Hal-hal yang Dinamika lapangan Yang terkadang Karena kan kami Pemilik retail itu Tidak di toko Pemilik retail itu Ada di kantor pusat Jadi kalau diganggu Ya bukan diganggu Ya didatangi lah Istilahnya Didatangi dengan Dengan sapo Didatangi dengan PPNS Wah itu Membuat gunda-gulana Di toko Dan juga mengganggu Masyarakat belanja Sehingga kami sangat Mencegah Atau meng-aware Terhadap situasi Atau kondisi Yang memang berkaitan Dengan regulasi Kami ini menjaga Inflasi sebenarnya Dan juga Taat regulasi Tapi saya sependapat Dengan Pak Sumitro Tadi Bahwa ke depan Perlu ada Langkah-langkah Breakthrough Langkah-langkah Terobosan Kalau kita ingin Keluar dari lingkaran Yang memang Selama ini Sudah membelenggu kita Jadi yang pertama Tadi saya sudah bicara Itu adalah bagaimana Management gudang Ya Persediaan di gudang Itu yang Sewaktu-waktu Pemerintah bisa intervensi Ya Sehingga ketika Gula kurang Di intervensi oleh Pemerintah langsung Dari gudang-gudang Yang sudah Tersebar di seluruh Indonesia Gulanya Dan itu dapat Mengatur Kesimbangan harga Satu Kedua Nah tadi disebutkan Antara harga dari Petani produsen Ya sama sektor hilir Kami di retail Itu kan Sebenarnya cukup signifikan 14.550 Tadi dikatakan Ada yang 14.700 Memang Tapi ini kan Sangat signifikan Dengan 17.5 Misalnya ya Yang ini gambaran acuan Nah berarti kan Di tengah ini Yang Mohon maaf saya katakan Menari-nari Berpesta pora Di tengah-tengah ini Karena petani 14.550 Atau 14.700 Di retail Dengan acuan 17.5 Nah siapa yang Menikmati di tengah ini Nah ini Perlu di list Perlu di inventarisasi Oleh pemerintah Dipanggil yang Dalam tanda kutip Ini Mas Pras Saya katakan Yang untouchable Ya Pengepul-pengepul Ya Penimbun Ataupun juga Yang Yang produsen Penggilingan Gula Yang Konglomerasi Yang besar-besar Ini yang harus Tidak boleh untouchable Karena justru Di tengah inilah Proses split chain Terjadi Ya Produsen Memproduksi Hilir Menjual Nah siapa yang Bermain di tengah ini Sehingga jauh sekali Tadi harganya Signifikan Kita dengarkan semua 14.550 Dengan 17.500 Hampir 2.000 Siapa yang menari-nari Di 2.000 Rupiah ini Nah ini harus Diterobos Masalah gudang tadi Intervensi pemerintah Gudang harus tetap full Kalau kurang Dari produksi Dalam negeri Ya isi import Apapun Yang penting gudang full Sehingga Bisik intervensi Suatu-waktu Ketika kurang Kemudian juga Siapa yang di tengah ini Ada gak Satgas gula Yang mengerjakan Di tengah ini Supaya 2.000 rupiah itu Jangan dipakai Untuk membuat Akhirnya harga Melejit naik Melejit naik Dan Ya itu tadi Pak Sumitro katakan Di produsen ini Segitu-segitu terus nih Harganya Sementara di retail juga Kita taat regulasi Kita gak mau disidak Gak mau dimacem-macem Kan walaupun Kita juga akui Bahwa memang di luar Pulau Jawa Khususnya teman-teman Pak Kami Pak Mitro Kita juga sudah jual 18.5 18.5 Udah di luar pulau Dan itu memang prinsip harga acuan Masih bisa plus minus Betul Tetapi pada dasarnya Kami taat regulasi Kami jaga sekali Marwah Apapun yang berkaitan Karena kita korporasi Bukan pedagang individu Oke Namun yang harus disorot adalah Siapa yang menari-nari Di tengah ini Baik Nah lupanya Bisa dijabarkan itu Itu dia Kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Raya Apakah perlu ada langkah Dari pemerintah Begitu mungkin Melakukan penelusuran Atau seperti apa Sehingga harganya Benar-benar Tadi tersampaikan Begitu Dari tingkat produk Sekian Pada saat ada kenaikan harga Tapi tidak Sampai nyentuh lah Ke batas atasnya Ataupun HAP Ke tingkat Retailnya Begitu Sehingga tetap Masih ada gain Yang bisa dimanfaatkan Oleh peritail Kita akan bahas nanti Di segmen berikutnya Pemirsa Tetaplah bersama kami Pak Roy Apa yang untouchable itu Bahkan BUMN pun ikut di sana Saya gak menyebut aja Pak BUMN Tapi kan kita sudah tahu Untouchable-nya itu Jadi ini gini Pak Halo Ya Pak BUMN kita ini sudah dipaksa Untuk menjadi perusahaan swasta Pak Jadi profit Profit center Bukannya Profit kondisi Bukan watak sosialnya Berdiri untuk kepentingan negaranya Udah gak ada Bukan pasal 33 ya Pak ya Bukan pasal 33 ya Apalagi undang-undang dasarnya Udah gak apal Pasal 33 Ayat berapa Kalau dulu kan jelas Ayat bumi dan air Dikuasi negara Untuk rakyat ya Pelaku ekonomi Ada tiga Swasta BUMN Sama kooperasi Ini Yang masih Agak mikir anggota ini Kadang-kadang kooperasi BUMN BUMN Kita cari Saya gak mau sebut aja Pak PTPN PTPN itu Iya Pak Roy Pengen tahu Pak Roy Langsung jual Iya Kalau belinya berapa sih Pak Di pretel Saat ini Pak Mas Pras Kita beli itu gak lebih dari margin 8% Oh Udah dari zaman menteri ke menteri Iya Iya Kalau yang Memang kita udah dipatok Yang namanya ban pokok itu Itu 8% itu sebenarnya sudah titik nadir Karena kan kita ada biaya Merchandising Biaya tenaga kerja Biaya listrik Biaya gudang Biaya Kemudian biaya pengiriman dari Distribution center ke toko Distribution center kan pretel Gula masuk ke situ Baru DC kirim ke toko-toko Jadi itu 8% itu udah angka Udah angka umum Nanti kita baru Tapi kondisinya kita jarang dapat 8% Pak Oke oke Nanti nanti kita Boleh ya Berarti kan Memang ada satu titik yang membuat harga meloncak di tengah-tengah nih Iya Itu tadi yang saya bilang Menari-menari di tengah-tengah itu Siap Oke kita mulai lagi Kalau BUMN kita ini ambil peran Sebetulnya Terima kasih Anda masuk bergabung bersama kami Kita akan lanjutkan kembali perbincangan hangat ini Bersama dengan Bapak Roy Mandi Bapak Sumitro Sopanikun Baik Baik Mas Pras Kalau kami di pretel Ada 3 kebutuhan pokok yang gak bisa kosong dan gak boleh kosong Yang pertama beras Kemudian gula dan minyak goreng Yang lain-lain Perlu juga Ada 11 kebutuhan pokok Ada cabai Ada bawang putih Dan lain sebagainya Tetapi kalau 3 ini Ini biasanya langsung polemik Kalau kurang Oke Nah kondisinya bagaimana langkah Saya pikir ini perlu difasilitasi saja Mas Pras Melalui media kan kita selalu serukan hal-hal yang kebajikan Perubahan dan juga kemajuan buat negeri kita Kalau perlu dilangsungkan saja di orkestra saja Antara Hilir dan Hulu Kita tahu Hulu itu sudah dapat harganya yang tadi Kemudian tahu juga lah retail juga dapatnya berapa Sudah jadi rahasia umum Nah kalau memang bisa dijembatani langsung Kemudian yang tengah itu Ya baik itu ya Mohon maaf saya katakan saja Swasta maupun non swasta Yang tengah itu Itu perlu di orkestra Sehingga dalam tanda kutip Tadi saya pakai istilah menari-nari itu Tidak membuat akhirnya Ya petani kurang Mendapatkan kesejahteraan Hilir juga retail juga Kurang untuk dapat melayani konsumen Atau masyarakat Nah ini kondisi ini perlu ada Yang mengorkestra dengan tegas Dan tentu ini tidak hanya satu lembaga Tapi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di dalamnya Ya karena ini orkestra Yang harus dilakukan bersama-sama Dengan semangat kemajuan Perubahan untuk Indonesia lebih baik Lebih maju lagi dalam hal Kita bicara hari ini mengenai gula Baik Pak Roy Langsung ke Pak Sumitro Singkat saja bagaimana pandangan Anda Terkait dengan tadi Bagaimana bagian tengah ini diorkestrasi Apakah akan ada potensi ke arah sana Misalnya langsung pun akan tetap menguntungkan dari petani Maupun juga dari hilirnya Perintah silahkan Dulu orkestranya itu ada Jadi orkestranya ada Namanya Dewan Gula Indonesia Oke Tapi tahun 2014 Bulan November Begitu Pak Jokowi dilantik Salah satu yang masuk Masuk dibubarkan itu adalah Dewan Gula Indonesia Karena dianggap tidak efisien Dan kami sangat kehilangan Karena disitulah sebetulnya kami bisa Bisa berbicara dari seluruh stakeholder ketemu Jadi pedagang Pengusaha Macem-macem Produsen Petani Semuanya bertemu di sana Dan segera keluhan ini bisa diatasi di sana Tapi setelah-setelah Tidak ada Dewan Gula Yang menentukan sendiri adalah pemerintah Tanpa mendengarkan kami Dan waktu itu Tidak perlu ada Harga acuan Harga acuan penjualan Tidak perlu ada HET Apalagi itu Waduh itu Susah banget itu Pasar ini dibiarkan Kuncinya adalah Tadi disampaikan oleh Pak Roy Di tengah ini ada pemain-pemain Yang itu Negara di sana ada Yaitu BUMN BUMN kita ini yang bergerak di Gula Yang punya pabrik adalah satu PTPN Yang sekarang ada Anak perusahaan namanya SGN Yang dua ada ID Food RN Raja Wali ini Yang ketiga adalah Bulog Mereka ini sebetulnya Diberi penugasan Tidak hanya memproduksi Tapi juga Sebagai senjata Dimana mereka harus punya Stok gula yang cukup Sehingga ketika nanti Gula ini terjadi Misalnya ya Kita bayangkan aja Pasar ini dibebaskan Bebas sudah Pasar bebas Wah nanti takut Kalau ada kenaikan gula Kalau ada kenaikan gula Ngapain takut? Gula yang miliknya Bulog Miliknya PTPN Miliknya ID Food Seperti ini kan bisa dilempar ke pasar Karena itu milik negara Dengan harganya lebih murah Habis dong Pasar gak mungkin naik Bahkan kalau saya boleh Bicara Dan saya sudah sering Sampaikan Jangankan Pemerintah ini Jual barangnya murah Diberikan cuma-cuma Dalam bentuk Bahan sos pun Itu gak apa-apa Coba lah Kebutuhan gula kita ini 10% dari kebutuhan Beras secara nasional Jadi beras ini Kalau pemerintah bisa Kasih harga mahal Kasian masyarakat Kasih aja Batsos gula SPHP gula Kan juga gak masalah Orang pemerintah Mau pengopini rakyatnya Kan gak apa-apa Jadi sebetulnya gak susah Kalau BUMN kita ini Menguasai stok gula Sehingga ketika Di tengah ini Maaf Saya pinjam bahasanya Pak Pak Roy tadi Ada yang menari-nari Jangan nari-nari Gue punya gula Yang pemerintah keluarin gulanya Ini Pak Roy Kalau gak bisa beli Ini Tak jual dengan harga sekian Lebih murah bisa Pemerintah BUMN kita kan tidak harus Terlalu profit-oriented Walaupun tidak boleh rugi Tapi kan harus berwatak sosial juga Nanti gak ada bedanya Nanti BUMN sama swasta Lagi ekonomi di Indonesia ini Ada tiga Swasta BUMN Dan kooperasi Nah mana ini BUMN perannya Untuk menstabilkan Naga gula Tanpa regulasi Yang itu Membelenggu kita Kita bahas Baik terima kasih Atas informasi Dan analisis yang cukup menarik Kalau kita cermati Dan semoga ini juga Ada perhatian dari Pemerintah Sehingga tadi Dari hulunya sudah sesuai Begitu menguntungkan Dalam perhatian Memberikan manfaat juga Pertahui Kemudian hilirnya Juga tidak merasakan Satu Ya kita tahu Dengan keterbatasan harga Tidak bisa bergerak Akhirnya untuk bisa menjual Ke konsumen Atau ke masyarakat Pak Roy terima kasih banyak Atas waktunya Pak Sumitro juga terima kasih banyak Atas sharing yang sudah Anda sampaikan Selamat melanjutkan Aktivitas Anda kembali Salam sehat Pak Roy Terima kasih Selamat sehat Semangat Baik pemirsa Jangan beranjak dari tempat Anda Kami masih akan kembali Dengan tema menarik lainnya Terkait dengan efektivitas Pembatasan impor Lindungi industri tekstil Kami segera kembali Terima kasih